Wakil Bupati Pangkep menutup secara resmi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil CPNS golongan 2 dan 3 diklat prajabatan tahun 2019 Kabupaten Pangkajenek dan Kepulauan di ruang pola lantai 2 kantor Bupati Pangkep pada Rabu 18 Desember 2019. Yang ditandai dengan sambutan Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Manajemen Pemerintahan Lan RI Andik Taufik MSI. Latsar yang telah digelar ini bekerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara atau LAN, BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, dan BPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar. Melalui sambutan yang diberikan pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Pangkep mengucapkan selamat kepada para peserta latsar CPNS yang telah menjalani tahap pertama. Kurang lebih 400 peserta latsar CPNS tersebut mengikuti kegiatan penutupan yang terdiri dari angkatan 1 sampai dengan 6 CPNS tahun angkatan 2018, tingkat 2 dan tingkat 3. Pertama, adik-adik CPNS ini yang sudah dididik, itu sudah dibekali sejumlah kemampuan, sejumlah kompetensi terkait dengan nilai-nilai dasar aparatus CPNS negara. Juga kompetensi yang terkait dengan whole of government, bagaimana pemerintahan itu satu, kemudian bagaimana manajemen ASN, dan bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Mereka sudah dibekali sebagai pembekalan awal, dan kita bersyukur ya bahwa di Kabupaten Pangkep ini, memang yang direkrut ini dengan pola komputer asistens, KET itu mereka memang adalah anak-anak pilihan ya, dari 4 juta lebih pelamar yang diterima di sini, kurang lebih tadi 400-an lebih ya, dan itu saya kira hal yang sangat bagus, ini aset penting ya, bagi Kabupaten Pangkep yang terus memacu pembangunan, dengan adik-adik yang para PNS, calon-calon PNS yang penting ya, kalau dia sudah masuk di dalam jabatan-jabatannya, insya Allah mereka akan berkinerja lebih baik lagi. Dan secara akumulatif nanti, maka mereka akan berkontribusi untuk meningkatkan daya saing daerah kita di Kabupaten Pangkep ini. Saya kira ini hal yang luar biasa, dan mereka semua anak-anak yang cerdas, anak-anak yang keren semuanya, kami sampaikan selamat. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, dan penanggalan tanda peserta secara simbolis, yang diserahkan langsung oleh Kepala Puslak Bank KMPLAN, Kepala BPSDM Provinsi Sulsel, dan Kepala PPSDM Kemendagri, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Pangkep. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Eka Yusuf, Pangkep TV.